musik oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah klik video ini atau kalian yang baru saja menemukan channel saya saya ucapkan terima kasih teman teman jadi kali ini saya akan memperbaiki sebuah tipi sony teman teman jadi ini tipi sony led ukuran 32 inci ya jadi kerusakan tipi ini seperti teman teman lihat ya jadi tipinya itu mati hidup mati hidup ya jadi ini sudah setar teman teman ya nah itu nyala ya ini harusnya nyala keluar resternya nah sekitar keluar resternya langsung mati lagi ini ya tapi matinya itu tidak stand way ya tadi indikatornya itu masih menyala hijau ya artinya masih on tipinya cuma dia mati hidup mati hidup seperti ini teman teman ya untuk backlinknya backlinknya ikut mati ya jadi pas tipi mati backlinknya ikut mati cuma dia tidak stand way ya masih on ya indikatornya masih on masih hijau terus ya jadi tipinya seperti itu teman teman ini kerusakan sangat langka sekali ya mungkin saya baru nemuin biasanya itu mati biasanya itu nyala terus mati gedip gedip gitu ya tapi untuk kali ini maksudnya indikatornya tidak gedip gedip ya jadi indikatornya itu hijau terus ya keadaan on terus dan tipinya mati hidup mati hidup teman teman oke teman teman simak terus videonya jadi kerusakan CP ini seperti apa mungkin teman teman nanti bisa buat referensi atau maksudnya kita berbagi pengalaman disini teman teman nanti siapa tau teman teman menemui kerusakan yang sama atau mirip seperti ini ya jadi mudah mudahan bermanfaat buat teman teman oke teman teman jadi tipinya ini sudah saya bongkar ya casing belakang atau tutup mesinnya ini ya nah ini mesinnya seperti ini dalamnya ini mainboardnya oke teman teman jadi untuk kasus sebelumnya tipi yang sudah pernah saya tanganin atau sudah pernah saya perbaikin tipi Sony ya jadi matinya itu bergedip gedip merah ya nah itu ternyata di video saya itu kerusakan pada inverter backlinknya ya IC nya ini sudah soft oke teman teman jadi kalau tipi ini beda ya kasusnya kalau tipi ini tidak gedip gedip cuma nyala mati nyala mati ya kalau kedip-kedip merah itu tidak sempat menyala jadi ketika disetar langsung kedip-kedip merah ya kalau ini masih menyala ya sempat menyala saya rasa untuk driver inverter backlinknya ini masih aman ya jadi tidak rusak menurut saya kemungkinan besar adalah backlinknya teman teman jadi apa benar backlinknya yang ada yang mati kita langsung bongkar saja ya oke teman teman jadi ikuti terus videonya jangan disekip-sekip share jelas nanti ya oke teman teman jadi layarnya ini sudah siap diangkat ya ini sudah mau saya angkat layarnya tadi sangat susah sekali ya dari melepas casingnya dan frame nya ini maksudnya frame yang menutupin apa itu kacanya ini layarnya ini susah banget ya rapat apa presisi banget gitu loh tipi sony ya dan di panelnya masih di kunci seperti ini teman teman jadi teman teman kalau membuka mau ngangkat panel panelnya ini hati-hati ya jadi kunciannya ini susah banget ya tadi ya bukanya susah banget kalau teman teman belum tahu atau belum pernah itu pasti kesulitan dan rentan pasti takutnya gitu ya pas nyongkel itu kena kacanya bisa pecah ya jadi di tengah ini ada ini ya di tengah ini ada sebuah pin kalau mau lepas ini tinggal dorong ya dorong baru diangkat gitu ya caranya seperti itu didorong pakai pinset atau pakai okden ya bisa nih yang tengah ini ya teman teman oke oke teman jadi ini sudah sedikit saya angkat ya jadi untuk mengangkat layarnya tipi sony ini tidak seperti tipi biasanya biasanya ya jadi teman teman bisa ngangkat bersamaan dengan frame nya ini frame yang menyangga panel ini jadi panelnya gak usah dilepas ya jadi cukup diangkat ini ya semua ya sama frame yang plastiknya ini lebih aman ya kalau ngangkat sama frame nya ini jadi karena ini sangat lengket sekali takutnya malah pecah ya kalau diangkat layarnya jadi sama ininya sama frame nya segalian gitu kita angkat nah ini udah kelihatan disini ya layak apa tuh reflektor nya oke kita singkirin dulu oke teman teman jadi ini backlink nya ya dan sudah saya coba ternyata backlink nya masih bagus sekali teman teman masih bisa masih menyala semua ya maksudnya gak ada yang cacat gak ada yang redup dan gak ada yang mati ya coba saya nyalakan ya nah teman teman masih menyala semua ya dengan terang ya oke jadi tadi juga udah saya tes satu persatu dengan ini adaptor oke teman teman jadi kerusakannya dimana kita belum tau ya coba kita apa ya oke saya matiin dulu ya nanti saya coba saya cek dulu oke teman teman jadi setelah saya cek ya di mainboard nya ini ternyata masih normal semua ya tegang tegangannya oke dan saya apa ya flashback ke belakang ya pernah mengalami saya ingat saya pernah mengalami itu di PLG ya itu ketika dinyalain setar lalu mati ya ketika disetar nyala mati dan pas saya cek di video saya itu yang di PLG itu ternyata backlink nya sama ya masih menyala jadi backlink nya masih normal tapi setelah saya ganti dengan backlink yang baru ternyata malah sembuh ya malah jadi ya ternyata backlink nya yang bermasalah ya oke teman teman jadi kemarin pas kita coba itu backlink nya masih nyala semua ya untuk tipi Sony eh ya tipi Sony ini kemarin masih nyala semua tapi saya curiga di backlink nya ya di backlink nya ini mungkin tegangannya itu sudah berbeda jadi tegangannya di setiap lampu itu ada yang sudah drop mungkin ya jadi untuk lampunya ini di AC nya itu sudah tidak sama tegangannya jadi mengakibatkan protect pada tipi Sony ini teman teman jadi untuk men buat tipi Sony atau tipi Sony ini sistem proteksi nya sangat canggih sekali jadi sangat luar biasa jadi bisa dibilang itu ribet ya tidak seperti tipi-tipi yang lainnya kalau misalnya tipi-tipi yang lainnya itu backlink nya mati tipi masih bisa menyala biasanya masih ada suaranya gitu ya atau gambarnya masih remang-remang kalau untuk tipi Sony ketika layarnya rusak atau tikonya rusak itu akan gedip-gedip dan tidak mau setar walaupun main buatnya ini masih normal dan juga ketika backlink nya yang rusak yang lainnya normal itu juga akan mengakibatkan sistem protect pada TV Sony ini akan bekerja ya jadi akan gedip-gedip tidak menyalakan TV nya oke teman jadi ini saya kasih backlink universal yang saya taruh di luar dulu ya saya ingin mencoba apakah dengan backlink baru ini TV nya mau menyala atau mudah-mudahan bisa start ya dengan backlink yang baru ini nah ini saya jumper saja maksudnya saya solder biasa saja disini ya kabel-kabelnya ini kabelnya 3 4 3 nya plus 1 plus yang 3 main nya oke teman jadi untuk mencoba backlink ini kalau di main buat lain itu bisa tanpa panel jadi untuk TV Sony itu tidak bisa harus panelnya ini harus dipasang seperti ini harus dipasang jadi kalau tanpa panel TV ini juga akan protect juga tidak bisa menyala jadi harus dipasang semua ini panelnya sudah saya pasang ini panelnya disini saya tutupin ini kita punya kejatuhan nah ini backlinknya sudah siap oke sekarang kita coba dan bisa menyala kita colopin disini oke tapi untuk indikatornya tidak usah dipasang disini ada tombol setarnya ini coba kita setarnya oke kita tunggu teman sekarang sekarang sudah menyala teman 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 apa itu backlinknya sudah menyala ini sudah cukup nah sudah terang lagi semakin terang nah ini sudah cukup normal terang tadi agak reduk terus terang nah itu artinya backlinknya sudah bekerja mainboardnya sudah bekerja teman teman dan sekarang TV-nya tidak mati lagi teman teman nah ini sudah normal ini tidak mati lagi nah coba di layarnya ini tidak kelihatan ya tapi kalau di di mata saya ini kelihatan ya layarnya ini ada resternya nah berarti benar ya teman teman rusakan pada led backlinknya yang bermasalah ya yang seperti saya bilang tadi walaupun kelihatannya nyala semua masih normal ternyata voltasa pada lednya itu sudah berbeda tegangannya jadi mengakibatkan sistem protek pada mainboard Sony ini bekerja ya oke sangat luar biasa ya mainboard TV Sony ini seribet ini ya gitu ya oke teman teman jadi yang bermasalah disini backlinknya ya nah mungkin saya akan memodifikasi dengan backlink universal backlink ini ya mungkin saya akan agak pendek ini backlink 40 ini oke teman saya akan cari backlink yang 32 ini langsung saya pasang ya sudah jelas backlinknya yang bermasalah oke jadi tunggu seperti apa nanti nyalanya atau ada ada cacat lagi atau tidak ada rusak lagi atau tidak kita simak videonya nah ini kita copot dulu nah ini backlinknya sebenarnya masih nyala semua ya cuma dia voltasinya sudah berbeda 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 tentunya kita harus ganti yang baru kita copot semuanya oke kita singkir disini oke teman teman jadi saya akan mengganti dari ini ya dengan ini ya ini sudah saya beli dengan backlink baru ini nah ini saya akan menggunakan 7 kancing teman-teman tadinya 8 ya sekarang 7 1 2 3 4 5 6 7 kancing teman-teman mudah-mudahan bisa menyala ya mungkin nah disini mungkin kita baut ya disini kita buat aja nanti kita baut kita baut disini dan kita baut disini udah selesai ya oke mungkin saya pasang dulu nanti saya review lagi kalau sudah jadi oke teman-teman jadi hasil akhirnya seperti ini ya pemasangannya jadi saya baut disini ya saya baut saya baut saya baut dan sini saya baut juga ya di tengahnya tidak ya buat dua set doang ya dibaut pinggir pinggir aja ini oke ini udah kuat banget nih teman-teman ya jadi dipastikan rapi gitu ya jangan disolasi ya karena ini backlink ini adalah apa ya menimbulkan panas ya takutnya meleleh kalau disolasi ini disini saya sambung aja pakai kabel seperti seperti ini oke kita tutup ya kita tutup pakai maksudnya kita kembalikan kita rapiin ini ya panelnya kita pasang terus kita coba nanti ya oke teman-teman sudah saya pasang ya sudah saya rapiin ini nah ini nah ini kita solasi disini oke kita coba untuk apa itu menyalakan ya untuk bisa hasilnya bisa sempurna jadi resternya itu bisa rata gitu ya gelap terangnya oke kita colokin kita ini testor ya ya ini suaranya sudah terdengar teman-teman nah disini testernya teman-teman bisa lihat sendiri ya jadi warnanya rata sekali ya sudah rata ya ini disisan dari speakernya sudah suaranya sudah jelas nah untuk kerusakan kerusakannya di awal ini ya teman-teman tadi baru nyala logo langsung mati nyala logo langsung mati ya gak sempet ada resternya yang lama gitu ya dan sekarang sudah layar lama ya tadi sudah sempat dites sekitar satu jam alhamdulillah teman-teman berhasil kali ini jadi teman-teman kalau punya keluhan yang sama atau perbaikan yang sama teman-teman bisa membantu teman-teman dalam perbaikan oke 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 teman-teman mungkin videonya sampai disini dulu ya bisa rapin dan kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf dan ikutin terus video saya nanti ya berikutnya jangan lupa di like dan subscribe dan komen di bawah jika teman-teman ada yang dipertanyakan mungkin atau kurang jelas ya dengan video saya ini bisa dipertanyakan teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep